Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sekarang kita masuk Kepada pembahasan mengenai Fault Fault Kinematic Pergeseran lapisan Dan lipatan seretan Jadi yang pertama Pergeseran dapat menunjukkan Gerak relatif sebenarnya Yaitu yang kita temukan dalam slip Dan juga smooth Yaitu separation Yang kedua Lipatan seretan Atau drag pop Biasanya geraknya relatif sebenarnya Dan juga Dapat terbentuk pada Semua jenis sesar Reverse drag Sifat seretan Yang terbalik Kemudian Juga bisa Berada pada zona Atau jalur sesar Ini adalah contoh dari Sebuah Beberapa buah Lipatan seretan Atau Drag pop Jadi kalau kita lihat Pada bagian atas Nah ini adalah karakter khas Pada Transfold Jadi pada rezim Compressional Jadi kalau kita lihat Maka Bagian hanging wall nya Relatif Naik Nah gaya yang menekan Pada bidang detachment nya Inilah yang Membentuk lapisan tadi Membentuk sebuah Lipatan Sehingga disebut juga sebagai Lipatan seretan Nah sedangkan yang B Nah ini adalah karakter-karakter pada Rezim-rezim Extensional Nah jadi disini Terbentuk sebuah Sesar Normal Dimana bagian hanging wall nya Relatif Turun Nah penurunan ini Mengakibatkan Pembelokan juga Pada Lapisan Batuan sedimen nya Sehingga juga bisa Disebut sebagai Lipatan seretan Nah kemudian Jika dia merupakan Sebuah sesar Mendatar Yang kita lihat Dari atas Ya Nah dia bisa Terbentuk Dari perpaduan Antara Sinistral Dan juga Dextral ya Antara dextral dan juga Sinistral Dan jika dia lebih banyak Ya maka dia akan Untuk yang disebut sebagai Sigmoidal Drag Folding Jadi ada yang Cluster Menganan Dan ada juga bagian yang Cluster yang Mengiri Seperti ini Nah jadi ini adalah Salah satu contoh Dari Fold dan Folding Fold dan fold Jadi Ketika kita menemukan Sebuah lipatan Biasanya Disana kita juga akan Menemukan sebuah Sesar Nah Karakter-karakter ini Yang diakibatkan oleh Gaya Compressional ini Ini juga yang kita sebut Sebagai Fold Bend Folding Ya Ini merupakan Contoh dari Truss Fold Karena kita bisa melihat Sudutnya yang sangat Landai Disini Nah Perlapisan Ini Perlapisan yang berwarna Merah ini Menyambung Ke bagian yang Ini Ya Jadi Transfold tersebut Yang terus Gaya Compressional Yang terus mendorong Yang awalnya Dia hanya Bidang detachment Kemudian Dia berubah menjadi Probe Gate Dia merambat Dan akhirnya Dia Menerus ke bidang yang lain Sehingga dia menjadi Bend ya Fold Bend Folding Nah ketika terbentuk Inilah Juga Berasosiasi dengan Antiklin ya Di pada bagian atasnya Dan bagian bawahnya Juga ada Sedikit Senglinnya Jadi berasosiasi dengan Lipatan Nah ini juga Bisa terjadi Pada Rezim-rezim Extensional Nah kalau kita lihat Pada gambar ini Ini adalah Karakter dari Normal fold Daerah-daerah Extensional Di sini Jadi kalau kita lihat Batuan tersebut Tersebut Jika dia bersifat Brittle Maka Bagian Yang Terbentuk Separasi yang terbentuk Akibat Penarikan Tubuh batuan Tersebut Maka akan Otomatis terisi oleh Lapisan Di sampingnya Nah ketika dia bersifat Brittle Maka dia akan Akan patah Ya Patah berlawanan Arah dengan Major fold-nya Membentuk Antitetic fold Di sini Nah jika Batuan itu Relatif bersifat Dactile Maka dia Juga akan Seolah-olah Membentuk Sebuah Lipatan Sebuah Antiklin Ya Yang disubuh juga Sebagai Rollback Rollover Antiklin Di sini Nah ini adalah Contoh pada Seismik Ya kalau kita Lihat di sini Kita interpretasikan Bahwa ini adalah Major fold-nya Bagian ini Yang mana ini Adalah karakter Dari Rezim Extensional Kemudian pada Bagian Perlapisan Batuan yang Ini Diakibatkan Dia sedikit Memiliki sifat Yang Dactile Maka dia Mengisi Separasi Yang Tadinya Terbentuk Gap Tadi Di antara Major fold Sehingga Dia seolah-olah Menjadi Sebuah Lipatan Karena dia Ada sebuah Ada Deep-nya Di sini Nah jadi Anti-clean pun Bisa terbentuk Pada Daerah-daerah Rezim Extensional Seperti ini Sebagai Rollover Anti-clean Nah jadi Untuk sesaranya pun Kita bisa melihat Ada yang searah Dengan major fold-nya Yang tersebut Sebagai Synthetic fold Ada juga Yang Berlawanan arah Yang tersebut Sebagai Antithetic Fold Nah ini adalah Contoh Di lapangan Ya Kalau kita lihat Ini adalah Satu Tubuh batuan Yang Kemungkinan Besar Menyambung Juga pada Tubuh batuan Yang ini Diakibatkan Adanya Folding Tadi Maka Bagian yang ini Relatif Turun Atau bagian Hanging wall-nya Relatif Turun Sehingga kita sebutnya Sebagai Normal Fold Disini Nah kalau ini Adalah Karakter-karakter Dari Sesar naik Ya Atau berupa Transfold Yang diakibatkan oleh Gaya Kompresional Jadi kalau kita Lihat Batuan Perlapisan Batuan yang Berwarna terang Ini Merupakan Perlapisan Yang Satu Tubuh batuan Awalnya Nah diakibatkan oleh Stress Yang berarah Barat dan Timur Ini Sehingga Terbentuk Shear fracture Sehingga membentuk Sebuah Sesar Disini Nah disini Kalau kita lihat Bagian Hanging wall-nya Relatif Naik Jadi tergantung Dari Sudutnya Saja Kalau sudutnya Lantai Kita bisa Ngebutnya Transfold Atau Dia adalah Pembalikan Sehingga disebut sebagai Reverse Fall Nah ini adalah Contoh Dengan Skala yang relatif Kecil ya Kalau kita lihat Ini adalah Parameternya Berupa Coin ya Uang coin Nah jadi Fracture And Joins Jadi secara Genetik Kita bisa Membagi Fracture Keseluruhan Diskontinitas Pada batuan Kita sebut Sebagai fracture Bisa dia bersifat Tension Ataupun Dia bersifat Bersifat Shear Nah ketika Dia bersifat Tension Itu yang disebut Sebagai Tension fracture Atau Dengan nama lain Adalah Join Atau Kekar Sedangkan Yang bersifat Shear fracture Yang dia bisa Berukuran Outcrop Maupun Sangat besar Sekali Sampai regional Yang kita sebut Sebagai Fall Atau Sesar Nah originnya At most Chirurgic Event Bisa akibat Cooling Akibat Pendinginan Nah Pendinginan Kita juga akan Menemukan Join Ya Karakter-karakter Dari Pendinginan Itu biasanya Memiliki Bentuk yang Unik Jadi bisa Bersudut Lima Atau Bisa Enam Sudutnya Kemudian Juga bisa Pada daerah-daerah Uplift Ya Karena ada Kektonik Yang menekan Dari Bawah Ya Seperti adanya Plum tectonik Seperti itu Nah kemudian Juga bisa Diakibatkan oleh Deformation Nah ini Akibatkan oleh Gaya tectonik Yang berarah Relatif berarah Lateral Nah juga bisa Membentuk Folding Dan Folding Sesar Dan Lipatan No Significant Displacement Nah biasanya Ini untuk Join Ini kalau Sebut sebagai Join No Significant Displacement Jadi berbeda Dengan Sesar Fold Yang dia Memiliki Pergeseran Berarti Nah biasanya Associate With Other Structures Fold Ya Pada zona Sesar Dan juga Pada Lipatan Nah ini kalau kita Lihat salah satu Contoh di Lapangan Kalau kita Lihat backgroundnya Yang pada Perlapisan bagian Belakang Kita bisa Menginterpretasikan Bahwa Kurang lebih Lapisannya Adalah ini Ya Berarah ini Nah tapi Di bagian Depannya Kita menemukan Perlapisan Batuan Dengan dip Yang sangat Tegak Sekali Nah maka Disini akan menjadi Sebuah Tanda tanya Apakah disini Ada sebuah Bidang Besar Atau merupakan Zona Sesarnya Nah jadi Fracture Sendiri Sendiri Ya Secara Engineering Secara Kinematiknya Itu bisa kita Bagi menjadi Kurang lebih Tiga ya Tiga tipe Yang diketahui secara umum Untuk Fracture nya Nah yang pertama Yang merupakan Mode 1 ya Mode 1 disebut juga Sebagai Extension Fracture Nah biasanya Dia akan membentuk Sebuah Join ya Ini akan membentuk Kekar Nah yang kedua Adalah Mode Mode 2 Nah biasanya Ini Didominasi oleh Sheer Stress Disini Nah akibat Sheer tadi Disebut juga Nama lainnya adalah Slide Sliding Slide Fracture Nah yang Ketiga Yaitu adalah Mode ketiga Ini juga Dinominasi oleh Sheer Sheer Stress Atau kita sebut juga Sebagai Tear Tear Fracture Jadi kalau kita Lihat Dari hasil Percobaan Dari Confine Stress Yang kita Lakukan Pada Lab Baik dia merupakan Tes Uniaksial Ataupun Dia merupakan Tes triaksial Maka kurang lebih Kita akan mendapatkan Pola-pola yang Seperti ini Nah jadi Kalau yang ini Nah ini merupakan Tension Fracture Dimana Sigma 3 nya Berharga Negatif Atau beranda Pada zona-zona Rezim Extensional Sehingga kita Sehingga kita Mendapatkan Fracture Extensions Fracture Yang tegak lurus Terhadap Sigma 3 nya Atau stress yang Paling Kecil Nah jika dia Merupakan Uniaksial Compressional Maka Maka Extensional Fracture Atau kekarnya Itu kita akan Mendapatkan Relatif paralel Terhadap Sigma Satu Ya Kalau yang ini Maka dia akan Juga sama Dia akan paralel Terhadap Sigma satunya Di sini Cuma ini karena dia Sigma 3 nya Berharga Negatif Nah jika dia Merupakan Triaksial Yang umum kita Temukan di alam Maka Jika Sigma 1 Yang kita Berikan itu Pada bagian Zona lemahnya Dalam hal ini Adalah sumbo Terpendeknya Maka Open fracture Atau extension Extensive fracture Terbentuk paralel Terhadap Sigma 1 nya Jadi dia Paralel dengan Sumbu terpendeknya Dari Sample ini Nah jika dia Merupakan Triaksial Seperti ini Masuk kepada Compressional Resim Maka dia Akan membentuk Bidang Shear Fracture Bidang Shear fracture Ini Memiliki Sudut yang Cukup Kecil Dari arah Sigma Satunya Nah biasanya Kalau di alam Kita akan Mendapatkan Berupa Conjugate Shear fracture Artinya Tidak hanya Satu Arah saja Bisa mendapatkan Dua Sudut Yang merupakan Shear Fracture Di alam Kalau kita Lihat Ini adalah Klasifikasi Dari Anderson Kalau kita Lihat Dia merupakan Normal Fog Artinya Gaya yang Paling besar Berarah Dari Atas Atau berarah Vertikal Nah sedangkan Dua Gaya lagi Itu berarah Horizontal Itu Sigma 2 Dan Sigma 3 Atau Kalau dalam Geomechanic Kita mengatakan Ini adalah SV Ini SH Max Dan ini SH Min Nah Jika kita Gambarkan Dalam Sebuah Spiricle Sebuah Lingkaran Kita dapatkan Bahwa Sigma 1 Berasal Dari Bagian Atasnya Sedangkan Sigma Yang terkecil Ada Horizontal Relatif Horizontal SH Max Akan Tergalurus Terhadap SH Min Nah Maka Kalau kita Gambarkan Ini adalah Bidang Sesarnya Maka Pada Bagian Ini Akan Turun Ya Ini Kalau kita Menggunakan Streonet Nah Seperti Ini Artinya Deep Dipping Maka Bagian Ini Akan Turun Dia Bisa Bagian Barat Atau Bisa Bagian Timurnya Ya Seperti Itu Nah Biasanya Kalau kita Lihat Disini Artinya Deep Nya Cukup Besar Ini Adalah Deep Yang Nol Ini 90 Ini Cukup Besar Nah Kalau Untuk Range Volt Atau Pada Strike Strip Volt Disini Nah Ini Maka Gaya Stres Yang Paling Besar Itu Berarah Lateral Horizontal Nah Jadi Stres Yang Paling Besar Atau H 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 Terakhir H H H H Itu adalah sigma 2-nya Atau yang moderate-nya Sehingga kalau kita gambarkan Perlingkaran spekel ini Maka sigma 1-nya Ada di sini Sedangkan yang vertikalnya Itu adalah sigma 2 Yang paling kecil juga tegak lurus terhadap sigma 1 secara horizontal Nah, kalau kita lihat Kita gambarkan ini adalah Shear fracture-nya, bidang sesuanya Maka dia bisa Beruntuk seperti ini Pergeserannya Bisa membentuk sinistral Ataupun dextral Nah, sedangkan yang ini Ini adalah contoh dari Trashfold Karakter-karakter dari Trashfold, kalau kita lihat dari Trashfold, maka Sigma 3-nya berarah Vertikal Sedangkan sigma 1 dan sigma 2 Berarah horizontal Kalau kita lihat Ini adalah tegasan utamanya Dari Barat dan Timur Kalau misalnya ini adalah Bidangnya Bidang sesarnya Maka bagian yang ini Akan Naik Ya, bagian luar ini Akan naik Kalau kita lihat Deep-nya ya Dia relatif lebih Landai ya Sangat landai sekali Dan sebut sebagai Trashfold Jadi bagian ini dia akan Akan naik Untuk transport Seperti itu Juga sama ya Dengan bagian sebelah Timurnya Nah, ini Adalah Jika Dinominasi oleh Shear stress Disini ya Sehingga kita Mendapatkan Sebuah Deformasi Berupa Simple Shear Deformation Nah, ini Adalah Daerah-daerah Daerah-daerah Bidang Shear Fracture ya Pada bidang Sesar mendatar Yang mana Sudah Diklasifikasi Oleh Riddle Maka kita sebutnya adalah Riddle Shear Nah, jadi kalau kita lihat Dia merupakan Simple Simple Shear Maka Gayanya Stressnya Tidak Tidak Dalam satu sumbu ya Koronomi seperti itu Nah, akibat gaya ini Yang kita dapat Adalah sebuah Ellipse ya Sebuah lingkaran ellipse Artinya Gaya yang utama Adalah yang Sumbu yang C ini Ya, sumbu C ini Yang saling Menekan Seperti itu Nah, ketika Dia Menekan Maka kita Akan mendapatkan Berupa R Dan R absent Jadi pada tabel ini Yang adalah merupakan Superposition Untuk simple shear ya Yang pertama sekali Kita akan menemukan Berupa R Ya Dan juga Eruption Shear Fracture Artinya adalah Riddle shear Yang sintetik Terhadap Major faultnya Dan juga Riddle shear yang Antitetic Terhadap Major faultnya Seperti itu Nah, jadi yang beruang Yang garis lurus ini adalah Yang sintetiknya Ini disebut sebagai Riddle shearnya Nah, yang putus-putus ini adalah Yang Antitetiknya Ini disebut sebagai Antitetik Riddle shearnya Seperti itu Nah, diakibatkan Tegasan utama itu adalah Berarah sumbu C ini Maka di bagian tengah Kita akan mendapatkan Lipatan Kita akan mendapatkan Lipatan-lipatan Seperti ini Ya Nah Sedangkan Extension fracture Maka kita akan Mendapatkan dia Relatif Tegak lurus Terhadap sumbu Lipatannya Ini adalah Arah dari Sebuah Extension Fracture Nah, diakibatkan Stress utamanya adalah Pada bidang C ini Sehingga kita juga Akan mendapatkan Transport pada bagian Bagian yang tegak lurus Terhadap sumbu Sumbu C Nah Jadi kalau kita Gambarkan secara Keseluruhan Kurang lebih Mendapatkan Seperti ini ya Spositional All of Fracture Seperti ini Nah, jika dia Berukuran Outcrop ya Atau berukuran Tidak terlalu besar Kita bisa Mendapatkan Yang disebut Sebagai Gas Fracture Ini juga Berupakan dari Simple Simple Share Deformation Ya Jadi kalau kita Lihat Pada bidang ini Ya Nah, ini Ini adalah Zona Strike Slip Zona Sesarnya Ya, seperti ini Nah, diakibatkan oleh Gayanya tadi yang menekan Sehingga Pada sumbu X ini Terbentuklah Extension Fracture Sehingga Membentuk Rekahan-rekahan Pada zona Strike Slip Ini Membentuk Yang disebut sebagai Gas Fracture Nah, biasanya Dia bisa diisi oleh Mineral 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 terbentuk Seperti itu Nah, ini Adalah bukti dari Adanya Shear Fracture Ya Atau Merupakan Bukti dari Sesar Nah, ini terbentuk Pada bidang-bidang Sesar Karena dia Terjadi Mekanismenya adalah Slip Pass Another Jadi dia Menggerus Bidang Sisi yang lainnya Sehingga Bentuk Seolah-olah Seperti Garis Atau disebut juga Sebagai Silicon side Atau gores Garis Seperti ini Nah, ini adalah Bukti adanya Sebuah Sesar Nah, ini juga Bisa kita lihat Nah, ini adalah Bukti dari Adanya Sesar Nah Silicon side Sendiri Nanti akan Banyak Klasifikasinya Ya, tergantung Apakah dia Sudah terisi Oleh mineral Atau bentukan-bentukannya Menyerupai Seperti Tangga Nah, ini Kalau kita lihat Maka Arah dari Silicon side Adalah yang Yang ini Ya Ini adalah dari Silicon side Nah, ini Kalau kita lihat Ini adalah Yang lebih Besar Nah, kalau kita lihat Ini adalah Strike slip Ya Dia Bentukannya Relatif mendatar ya Terhadap Rata air Seperti itu Sedangkan yang lain Bisa kita lihat Dia merupakan Deep slip Ya Baik Dia merupakan Up slip Atau Down slip Karakternya pun Banyak Ada yang Dia berupa Scoring Atau Dia berupa Groove Ya Groove ini Atau Dia Bentukan Struktur Menangga Seperti ini Nah, bisa Dia Diisi oleh Mineral Kalau Dia Releasing Karakternya Atau Dia malah Membentuk Stilolid Ya Atau Dia karakternya Adalah Distraining Seperti ini Atau Dia juga Bentuk Extension Extension Fracture Dia juga Bisa Bentuk Extension Fracture Atau Seperti Riddle Seri Tadi Ya Karakter Karakter Riddle Seri Tadi Sebagai Riddle Fracture Atau Dia Hanya Bentukan Seperti Tangga Bentukan Seperti Menangga Nah Ini Contoh Contoh Fracture Pada Batuan Kalau Kita Lihat Ini Karakter Dari Extension Fracture Ya Tersebut Sebagai Join Ini Juga Adalah Extension Fracture Dimana Dia Membentuk Sistematic Join Jadi Kita Bisa Melihat Pola Polanya Disini Nah Ini Juga Adalah Contoh Dari Adanya Extension Fracture Dan Juga Adanya Shear Fracture Jadi Kalau Kita Lihat Yang Memiliki Pola Tara Selatan Ini Ini Adalah Pola Dari Join Ya Extension Fracture Sedangkan Pada Daerah Daerah Yang Memiliki Bidang Bidang Memiliki Sudut Sudut tertentu Sudut tertentu Sudut tertentu Sudut tertentu Nah itu adalah Bidang Sear join Atau Fold Biasanya Dia akan Membentuk Sudut Sudut Lancip Sudut Lancip Tentu Terhadap Sigma Satunya Kalau Dalam Ini Kita Asumsikan Sigma Satunya Utara Dan Selatan Selatan Biasanya Karakter Dari Sear Fracture Itu Atau Fold Itu Membentuk Seperti Conjugate Conjugate Sear Fracture Jadi Seperti Ada Pasangannya Seperti Nah Inilah Contoh Dari Tension Fracture Nah Ini Adalah Contoh Dari Rekahan Yang Belum Terisi Mineral Atau Sebagai Fissure Namun Sebagian Sudah Terisi Oleh Mineral Bisa Berupa Kuarsa Atau Karbonat Nah Inilah Contoh Dari Sear Fracture Kalau Kita Lihat Kita Inspektasikan Bahwa Sigma Satunya Utara Selatan Ya Ini Bidang Sear Fracture Biasanya Bentuk Sudut Yang Lancip Sudut Terhadap Karah Dari Sigma Satunya Dan Dia Akan Memiliki Penampakan Pergeseran Berarti Nah Itu Akan Gampang Kita Lihat Pada Pelapisan Batuhan Sedimen Namun Pada Batuhan Kristalin Ya Itu Akan Lebih Menantang Untuk Menentukannya Nah Ini Kita Lihat Contoh Contohnya Nah Ini Adalah Kekar Sistematik Kekar Nah Ini Kalau Kita Lihat Disini Dia Ada Ada Dua Ada Polanya Ini Ya Sension Fracture Dan Juga Ada Pola Yang Seperti Ini Apakah Didominasi Oleh Sear Stress Untuk Sear Fracture Nah Sedangkan Ini Adalah Yang Sebut Sebagai Gas Fracture Tadi Jadi Dia Terbentuk Akibat Mekanisme Simple Shear Artinya Tegasannya Tidak berada Pada Sumbu Yang Sama Ya Kalau Kita Lihat Yang Bagian Atasnya Dia Bergerak Ke Barat Bagian Bawanya Dia Bergerak Ke Timur Sehingga Dia Menarik Membentuk Sebuah Flexural Slip Pada Bagian Tengahnya Sehingga Membentuk Extension Dan Ketika Dia Terisi Dia Menjadi Van Seperti Ini Terisi Oleh Mineral Pengisinya Nah Jadi Ini Kalau Kita Lihat Ya Ini Kita Hasikan Ya Ini Adalah Sebuah Bidang Lipatan Ya Kalau Kita Lihat Nah Maka Ini Adalah Sumbu Dari Lipatannya Nah Ini Adalah Sayap Dari Lipatannya Namun Dia Bersifat Asimetri Ya Kemungkinan Apakah Dari Arah Barat Sigma Satunya Lebih Dominan Seperti Itu Nah Ketika Kita Menemukan Sebuah Lipatan Seperti Ini Maka Pada Bagian Atas Lipatannya Yang Kita Temukan Adalah Berupa Extension Fracture Ya Jadi Kalau Buckling Dia Dia Akan Tertarik Nah Sedangkan Pada Bagian Yang Lebih Kedalam Maka Disini Akan Lebih Terbentuk Kompresional Biasanya Nah Ini Jadi Ketika Dia terlipat Seperti Ini Ini Sigma Satunya Nah Maka Kita Bisa Mendapatkan Berupa A C Extension Joint Seperti Ini Atau Bisa Mendapatkan Extension Joint Yang Tegak Lurus Jadi Kalau Kita Lihat Sigma Satunya Biasanya Dia akan Paralel Terhadap Sigma Satunya Diakibatkan Oleh Gaya Buckling Tadi Dia Juga Akan Membentuk Extension Extension Yang Searah Dengan Sumbu Lipatannya Seperti Seperti Ini Kalau Kita Lihat Seperti Ini Nah Maka Pada Bagian Atasnya Dia akan Membentuk Sebuah Extension Fracture Nah Semakin Kebawah Dia akan Membentuk Stylolit Jadi Rezim Mekanisme Yang Bekerjanya Itu Kalian Dominasi oleh Compressional Seperti Nah Ini Pada Bidang Fractular Slip Juga Bisa Membentuk Bending Berupa Stylolit Nah Ketika Kita Ketahui Bahwa Sigma Satunya Berarah Dari Barat Dan Timur Maka Shear Fracture Akan Terbentuk Seperti Ini Sudut Tertentu Terhadap Sigma Satunya Biasanya Dia akan Sudut Lancip Dari Sigma Satunya Nah Ini Membentuk Sebuah Conjugate Shear Fracture Ya Dia bisa Bentuk Seperti Berpasangan Untuk Shear Joint Untuk Sesar Nah Ketika Pada Daerah Daerah Fractural Slip Yang Dia Juga Bersifat Daktile Maka Disana Juga Akan Membentuk Sebuah Lipatan Lipatan Kecil Lipatan Lipatan Kecil Maka Kalau Sekilas Kita Lihat Bisa Berupa Z Z Shape Atau Bisa Berupa S S Shape Seperti itu Nah Jadi Kalau Seperti ini Kita Menemukan Semua Lipatan Lipatan Kecil Seperti ini Parasitic Minor Fault Seperti ini Kita Bisa Menentukan Maka Simple Shear Yang Bekerja Bagian Atasnya Bergerak Ke Timur Bagian Bawahnya Bergerak Ke Barat Ini Juga Sama Bagian Atas Bergerak Ke Barat Sedang Bagian Bawahnya Bergerak Ke Utara Relatif Ke Utaranya Nah Ini Sudutnya 10 45 Derajat Nah Ini Kan Kalau Dia Seperti ini Bentukannya Artinya Simple Shear Mana Bagian Atasnya Seri Stres Berarah Ke Barat Bagian Bawahnya Berarah Ke Timur Nah Pada Bagian Puncak Biasanya Membentuk Seperti M Fault Seperti ini Nah Ini Ya Kinematiknya Yang Pernah Kita Bahas Bahwa Kalau Dia Membukan Suatu Perlapisan Suatu Perlapisan Batuan Sedimen Maka Pada Bagian Atasnya Dia Mementuk Stretching Grain Tertarik Sedangkan Semakin Kedalam Dari Sebuah Lipatan Dia Ter Kompresional Dia Menjadi Lebih Padat Kompresional Nah Sedangkan Pada Zona Zona Di Tengahnya Ya Pada Bagian Tengahnya Maka Dia Membentuk Flexural Slip Ya Nah Atau Membentuk Simple Shear Mekanismenya Seperti ini Nah Ketika Dia Terbentuk Simple Shear Mekanismenya Ya Ketika Dia Membentuk Extension Bersifat Brittle Dia Membentuk Gas Fracture Disini Kalau Dia Bersifat Lebih Daktil Dia Membentuk Folding Parasitic Folding Seperti ini Ada yang Berbentuk S Ada yang Berbentuk Z Seperti ini Nah Ini ya Nah Seperti ini Nah Seperti apakah Bentukannya Ya Kalau kita Lihat ini adalah Z Z Fold Maka Simple Shear Kita lihat pada bagian atas Kan bergerak ke Timur lah Pada bagian bawah Kan bergerak ke Barat Ini juga sama Nah Maka kalau kita Mencoba Merekonstruksi Seperti apakah Bentukannya Nah Seperti itu Ya Kalau dia Seperti Ini Nah Ya kan Artinya Dia bergerak ke sini Pada bagian Dalam Lipatannya Ya Dia bergerak ke Kanan Ini juga bergerak ke Kanan Nah jadi Kalau kita lihat sini Ya lebih Maxent ya Yang Yang Simplen Seperti ini Ya Karena ini Dia akan selalu Menarik kan Sedangkan ini Dia akan Ter Stretching Seperti itu Nah Untuk Cliffage Juga Kita juga bisa Menginterpretasinya Ya jika Kalau kita Menemukan sebuah Bedding Seperti ini Dengan pola Cliffage Berarah Seperti ini Maka kalau kita Mencoba Rekonstruksi Seperti apakah Bentukannya Bentukannya Apakah Seperti ini Kalau ini Akan menghasilkan Misfit Jadi dia Tidak Tidak Pas Karena ini Arah dari Cliffage Biasanya Cliffage ini Terbentuk Akibat Compressional Akibat Stress yang terjadi Pada batuan Kalau sepertinya Kita tidak Mendapatkan Sumbuhnya Jadi bisa saja Kita berasumsi Seperti ini Maka Cliffage Nah ini Ini kan Dia paralel terhadap Sumbuh lipatannya Seperti ini Nah ketika bagian ini Kemungkinan Di sini ya Sumbuh Sumbuh lipatannya Sehingga dia Tidak Misfit Di sini ya Dia Pas gitu Dia menjadi fit Di sana Nah ini Contoh dari Brittle Dactile Share Zone Contoh dari Gase 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 Tadi ya Yang terbentuk Adalah Simple Share Seperti ini Bagian Bagian Tengahnya Tadi akan Membentuk Pressure Solution Refresh Membentuk Sebuah Eneselon Bentuk Sebuah Eneselon Disini Eneselon Dari Tension Nah Biasanya Dia bisa Diisi oleh Mineral Menjadi Sebuah Veil Mana Bentukannya Contohnya Yang ini Contoh dari Gase Aprecher Nah ini adalah Contoh dari Cliffage Kalau kita lihat Ini adalah Sungguh lipatannya Ini adalah Sayap dari Lipatannya Maka Cliffage Yang kita Temukan Kurang lebih Dia akan Paralel Terhadap Sungguh Lipatannya Sehingga Kalau kita Menemukan Hanya pada Satu sisi Kita Mencoba Untuk Merekonstruksinya Nah Seperti ini Kalau kita Lihat Kita hanya Menemukan Perlapisan Batuan Seperti ini Tapi kita Menemukan Cliffage Seperti ini Nah Bisa Jadi Ini adalah Sebuah Sinklin Ini adalah Bagian Sebuah Anticlin Kenapa? Karena Semakin Ketengah Semakin Bagian Dalam Dari Lipatannya Maka Cliffage Akan Semakin Bertumpuk Akibat Stress Akibat Kompresional Sedangkan Pada Bagian Atasnya Dia Malah Akan Terextension Di sana Semakin Terbuka Ini juga Sama Sehingga Interpretasinya Membentuk Sebuah Antichlorium Antichlorium Dan Centrinorium Di sini Contohnya Di Perancis Nah Ini juga Kita Lihat Salah Satu Contoh Dari Cliffage Yang Masuk Pada Granulation Cliffage Biasanya Ukurannya Relatif Kecil Ukuran Dalam Sentimeter Jadi Lebih Lebih Kecil Dari Cliffage Dia Maksud Pada Model Keluarga Voliation Yang Mana Cliffage Membentuk Granulation Cliffage Nah Ini Kita Lihat Di Lapangan Inilah Berupa Bedding Dari Sebuah Sandstone Nah Kita Menemukan Pinch Swell Atau Bondinage Bondinage Nah Ini Dulu Awalnya Adalah Satu Lapisan Brittle Yang Satu Tubuh Batuan Brittle Nah Karena Dia Dikelilingi Oleh Lapisan Yang Bersifat Daktile Atau Berupa Shell Kemudian Dia Memiliki Stres Dari Atas Dan Bawah Bisa Sedia Karena Overburden Sehingga Dia Membentuk Lingkaran Lingkaran Yang Terputus Sebagai Bondinage Seperti Nah Atau Dia Berada Pada Bagian Dalam Lipatan Untuk Yang Material Halus Sehingga Dia Membentuk Yang disebut Sebagai Slate Slate Disini Seperti Itu Atau Dia juga Membentuk SNC Structure Pada Daerah Daerah Sheer Zoin Di sana Sheer zone Di sana Maaf Pada Daerah Sheer zone Jadi Di sana Akan Kita Dapatkan Semua Lipatan Atau Structure S Structure C Yang Paralel Terhadap Bidang Strike Slip Atau Bagian Bagian Yang Oblik Terhadap Sheer Stress Terhadap Bidang Sheer Sebut Sebagai S Structure Nah Ini Contoh Dari Sebuah Refage Ini Sebuah Bedding Clipage Tidak Harus Paralel Terhadap Bedding Jadi Tergantung Dari Stress Atau Gaya Yang Mengenai Kebubatan Sebut Nah Ini Juga Ini Kalau Kita Lihat Ini Adalah Bedding Tidak Clipage Malah Tidak Lurus Terhadap Bedding Atau Memiliki Sudut Tergak Terhadap Bedding Seperti Ini Contoh Contoh Dari Udin Green Ini Yang Bersifat Brital Ataupun Sandstone Sudah Dikelilingi Oleh Lapisan Yang Bersifat Lebih Daktil Atau Berupa Lempung Atau Berupa Shell Mengelilinginya Ini Inilah Contoh Yang Lebih Kecil Inilah Sandstone Atau Yang Brittle Atau Premiable Ini Adalah Bagian Lempungnya Shell Mengelilinginya Seperti Ini Nah Jadi Ketika Kita Ingin Melakukan Structural Reconstruction Tahap Tahap Pertama Adalah Observation Data And Collection Yang Pertama Adalah Data Analisis Ini Kita Lakukan Data Analisis Ini Bisa Berupa Statistical Method Yang Kita Gunakan Atau Berupa Cross Section Nah Setelah Kita Mendapatkan Statistical Dan Cross Section Kita Melakukan Mapping Nah Setelah Mapping Kita Mendapatkan Data Interpretation Ya Interpretasi Data Dari Physical Modeling Dan Juga Dari Numerical Modeling Sehingga Akhirnya Kita Mendapatkan Structural Reconstruction Ini contoh 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 Dari Folliation Adalah Folded Folliation Kalau Dari sini Folliation Yang Berasal Dari Bahasa Perancis Yang Artinya Berlembar Artinya Daun Bentukannya Seperti Seperti Daun Sepertinya Nah Berbeda Dengan Liniasi Yang Untuk Lebih Satu Dimensinya Lebih Panjang Dari Yang Lain Inilah Contoh Folded Folliation Nah Inilah Contoh Dari Brittle Fold Nah Ini Terjadi Shear Fracture Kalau Kita Lihat Nah Ini Dia Mengalami Pergeseran Yang Berarti Jadi Brittle Fold Atau Kita Menemukan Adalah Zona Braciation Zona Breksi Artinya Berada Pada Zona Sesar Jadi Terbentuk Akibat Spontan Akibat Gaya Yang Spontan Membentuk Batuan Dengan Dengan Grain Yang Menyudut Sebagai Brexiasi Zona Brexiasi Nah Atau Ini Yang Kita Menemukan Adalah Folliation Ya Dikibatkan Oleh Tekanan Ya Biasanya Tekanan Juga Bisa Dikontrol Oleh Temperatur Jadi Ini Adalah Fase Dari Metamorphism Kalau Kita Lihat Inilah Tipe-tipe Dari Struktur Ada Berupa Contact Plain Berupa Unconformity Contohnya Atau Berupa Seal Kemudian Adalah Berupa Primary Structure Structure Berdasarkan Prinsip Steno Yang Terbentuk Ketika Batuan Terbentuk Atau Bisa Berupa Structural Sekundari Structure Contohnya Deformasi Terjadinya Lipatan Ini Merupakan Sayap Dari Sebuah Lipatan Kita Tidak Tahu Sumpunya Dimana Apakah Berupa Anticline Di Atas Sini Atau Bukan Selingkir Pada Bagian Bawah Nah Ini Contoh Dari Cross Session Kalau Kita Melihat Sebuah Singkapan Kita Melihat Bidang Discontinuenya Inilah Discontinuenya Lapangan Ini adalah Satu Perlapisan Kemudian Dia Menggambung Disini Seperti Itu Ini Apakah Merupakan Dari Reverse Fold Seperti Itu Kita Identifikasi Nah Atau Seperti Ini Ini Adalah Yang Lebih Lebih Besar Lagi Ini Perlapisannya Nah Ini Nah Ini Nah Ini Apakah Karakter Karakter Dari Trust Fold Seperti Itu Bentuk Fold Bend Folding Atau Dia Hanya Fold Propagation Folding Saja Seperti Bentukannya Nah Data-data Tersebut Kita Bisa Olah Pada Stereonet Atau Stereographic Projection Jadi Akan Kita Gambarkan Jadi Seolah Seperti Pada Sebuah Lingkaran Pada Sebuah Spiricle Anggapnya Sebuah Bumi Seperti Itu Contoh Dari Stereografi Berupa Wolf Ataupun Berupa Smith Nantinya Sedangkan Ini Adalah Untuk Counting Net Untuk Kosek Counting Net Untuk Kita Membuat Contour Contouring Seperti itu Jadi Secara Statistik Jadi Kalau Kita Menemukan Sebuah Perlapisan Kurang lebih Seperti ini Artinya Apa Ini adalah Arah dari Strike 40 derajat Kita Menemukan Deep 45 derajat Seperti itu Ketika kita Gambarkan Di Apada Stereo Net Kurang lebih Seperti ini Jadi Garis Putus Ini adalah Arah 40 derajat Sedangkan Bidang Ini Artinya Bidang Lingkaran Ini Bagian Bawah Dari Spiricle Setengah Lingkaran Nah Maka Sepanjang Sudutnya Adalah 45 Derajat Yang kita Menemukan Bidang Ini Untuk Strike Deep Yang Ini Nah Biasanya Ketika Data itu Yang kita Dapat Sudah Cukup Banyak Sangat Banyak Maka Salah Satunya Adalah Menggunakan Data Statistik Nah Ketika Kita Memiliki Data Ya Data Berupa Tensor Ya Atau Dia Memiliki Orientasi Dan Magnitude Tentu Nah Salah Satu Metodenya Kita Gunakan Berupa Diagram Roset Seperti Itu Jadi Dia akan Menampilkan Jumlahnya Dan Dia juga Akan Menghasilkan Orientasinya Kemana Ya Semakin Panjang Garisnya Artinya Semakin Tinggi Jumlah Datanya Di Sini Sedangkan Ini Adalah Jaring Perhitungan Carus Bacteria Untuk Membuat Contouring Ya Contohnya Ketika Kita Sudah Banyak Didiknya Kita Contouring Kita Dapat Seperti Ini Contour Berarti Nah Ini Ketika Kita Mendapatkan Folded Voliation Artinya Dia memiliki Dua Sayap Lipatan Nah Ini Bisa Kita Hitung Sebanyak Banyaknya Semakin Banyak Data Kita Semakin Mendekati Hampir Benar Seperti Itu Kalau Kita Lihat Sini Maka Bidang Bidang Yang Kita Gambarkan Tadi Kita Mendapatkan Strike Deep Kemudian Kita Gambarkan Pada Stereonet Maka Garis Yang 90 Derajat Dari Bidang Bawah Dari Stereonet Tadi Akan Menghasilkan Titik Nah Titik Ini Ketika Titik Titik Ini Sudah Banyak Dia Berkumpul Dia Akan Memiliki Kontur Yang Tinggi Nah Artinya Disini Apa Ini Adalah Bagian Sayap Dari Lipatannya Kalau Kita Punya Sayap Lipatan Seperti Ini Maka Sumbunya Adalah Kemungkinan Yang Sumbu Ini Adalah Bagian Bawah Dari Sperikal Ini Setengah Lengkaran Terhadap Titik Tengah Seperti Ini Nah Bereksiasi Juga Bisa Kita Hitung Disini Bisa Berupa Orientasi Dominannya Kemana Dan Juga Bisa Hitung Arah Dari Set Deep Kalau Kita Bisa Dapat Menjadi Kontur Seperti Ini Contoh Dari Bodin Tadi Nah Ini Contoh Bodin Ini Dikelilingi Oleh Shell Oleh Lempung Disini Nah Ini Juga Contohnya Nah Ini Dari Lempung Nah Ini Apakah Batu Pasir Disini Atau Lemp Nah Jadi Structural Analisis Ini Kalau kita Lihat Ini Contoh Dari 360 Data Ini Contoh Dari 3500 Data Ya Ketika Kita Semakin Gambarkan Semakin Banyak Ya Kalau Dalam 360 Maka Kalau kita Gambarkan Kita Ambil Titiknya Ini Maka Bidang Yang kita Dapat Adalah Yang Ini Ya Artinya Apa Structural N 85 East Dengan Deep Nya Adalah 40 South Pada Bidang Satu Dan Yang Bidang Kedua Kemungkinan Disini Dominannya Nah Kita Dapat Disini Adalah 240 North East Dan Deep Nya Adalah 3 Maaf Yang Ini Nah Deep Nya Adalah 37 Nah Ketika Data Itu Semakin Banyak Dia Bisa Bergeser Titiknya Nah Ketika Dia Bergeser Ya Bisa Dia Berubah Jadi Deep Nya Menjadi 25 Atau Malah Structural Nya Berubah Jadi 255 Seperti Ini Ya Jadi Kita Menggunakan Paedah Jari Tangan Tangan Kiri Jadi Antara Jempol Dan Telunjuk Seperti Itu Nah Ini Adalah Arah Deep Nya Ini Adalah Arah Dari Strike Nya Ini Adalah Arah Strike Nah Jadi Banyak Yang Bisa Kita Hitung Disini Bisa Berupa Bedding Atau Bisa Berupa Clivage Dan Bedding Atau Bisa Malah Sear Zonen Berupa Sesarnya Yang Kita Hitung Kalau Kita Mendapatkan Sesarnya Disini Kita Bisa Menginterpretasi Dari Manakah Arah Sigma Satunya Kita Harus Memiliki Background Daerah Tersebut Apakah Rezimnya Compressional Atau Rezimnya Extensional Maka Kita Dekatkan Dulu Dengan Klasifikasi Dari Anderson Seperti Itu Kalau Dia Merupakan Daerah Compressional Maka Dia Memiliki Deep Arah Strike Ini Dan Deep Kemudian Ini Kemungkinan Sigma Satunya Dari Sini Sehingga Dia Membentuk Transport Nah Ini Contoh Dari Clivage Ketika Dia Mengalami Lipatan Nah Ini Bedding Berupa Sandstone Sandstone Ini Lempung Lempung Ketika Dia Ter Kompresi Terlipatkan Membentuk Anti-clean Maka Bagian Bawahnya Bisa Saja Membentuk Slate Slate Clivage Nah Ini Akan Membentuk Arah Dari Clivage Seperti Itu Sedangkan Bagian Tengah Bisa Saja Finite Netral Netral Coin Bentukan Seperti Itu Nah Ini Adalah Gambarannya Dari Clivage Refraction Interbed Sandstone Dan Shell Ini Sandstone Shell Sandstone Shell Sandstone Jadi Pada Bagian Shell Kita Bisa Mendapatkan Slate Dengan Arah Clivage Tentu Mungkin Pada Bagian Sandstone Bisa Berubah Menjadi Quarset Sekian Untuk Kuliah Hari Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Diketik Pada Kolom Komentar Atau Bisa Ditanyakan Langsung Pada WA Group Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh